Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Mata gadis ini buta karena dilempari telur saat ulang tahun Bantu share supaya tidak terulang lagi Dilempari telur oleh teman sekolah saat ulang tahun Mata siswa ini jadi buta Perayaan hari ulang tahun di kalangan remaja terkadang memang berlebihan Entah siapa yang memulai tradisi ini Seolah ulang tahun merupakan ajang untuk ngerjai Bahkan menyiksa teman yang lagi berulang tahun Aneka cara menyiksa teman yang ulang tahun Seperti ditaburi tepung, dilempar telur, atau disiram air Tapi tahukah kita bahwa melempar telur ke kepala itu berbahaya? Seperti apa yang diunggah oleh akun Facebook resmi Polres Tebing Tinggi Di postingan itu menyebutkan bahwa seorang siswi mengalami kebutaan Setelah dikerjai temannya saat perayaan ulang tahun Berikut keterangannya Selamat sore Mitra Humas Polres Tebing Tinggi Admin akan memberikan sekedar info Ada anak sekolah ulang tahun Terus kebiasaan anak-anak itu kan suka nyeplokin telur busuk Tolong jangan dikasih Soalnya ada kejadian siswa yang diceplokin telur kebetulan kena matanya Namun setelah dibersihkan siswa tersebut tidak bisa melihat Sudah dibawa ke empat dokter mata Infonya kornea matanya harus diangkat Karena bakteri dari telur busuk tersebut merusak kornea mata Hati-hati dan waspada ya adik-adik Untuk bapak ibu ingatkan murid-muridnya Info diambil dari sekolah di TJ Balai Karimun Semoga bermanfaat Ternyata bakteri yang ada di telur disebutkan merusak kornea mata siswa Dikarenakan telur yang diceplokan ke kepala adalah telur busuk Hingga kini informasi pasti tentang kabar ini belum bisa dipastikan Tapi sebaiknya kita lebih baik mencegah daripada harus jadi korban Gambar tersebut hanya ilustrasi siswi ulang tahun dilempar telur Dilempari telur oleh teman sekolah saat ulang tahun mata siswa ini jadi buta Perayaan hari ulang tahun di kalangan remaja terkadang memang berlebihan Entah siapa yang memulai tradisi ini Seolah ulang tahun merupakan ajang untuk ngerjain bahkan menyiksa teman yang lagi berulang tahun Aneka cara menyiksa teman yang ulang tahun seperti ditaburi tepung, dilempar telur, atau disiram air Tapi tahukah kita bahwa melempar telur ke kepala itu berbahaya Seperti apa yang diunggah oleh akun Facebook resmi Polres Tebing Tinggi Di postingan itu menyebutkan bahwa seorang siswi mengalami kebutaan setelah dikerjai temannya saat perayaan ulang tahun Berikut keterangannya Selamat sore mitra humas Polres Tebing Tinggi Admin akan memberikan sekedar info Ada anak sekolah ulang tahun Terus kebiasaan anak-anak itu kan suka nyeplokin telur busuk Tolong jangan dikasih Soalnya ada kejadian siswa yang diceplokin telur kebetulan kena matanya Namun setelah dibersihkan siswa tersebut tak bisa melihat Sudah dibawa keempat dokter mata Infonya kornea matanya harus diangkat karena bakteri dari telur busuk tersebut merusak kornea mata Hati-hati dan waspada ya adik-adik Untuk bapak ibu ingatkan murid-muridnya Info diambil dari sekolah di TJ Balai Karimun Semoga bermanfaat Ternyata bakteri yang ada di telur disebutkan merusak kornea mata siswa Dikarenakan telur yang diceplokan ke kepala adalah telur busuk Hingga kini informasi pasti tentang gambar ini belum bisa dipastikan Tapi sebaiknya kita lebih baik mencegah daripada harus jadi korban Gambar tersebut hanya ilustrasi siswa ulang tahun dilempar telur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat